Seperti yang kita tahu, menyetir dalam keadaan berkabut bisa menjadi pengalaman mengerikan. Tapi, bagaimana dengan mendaratkan pesawat dalam cuaca berkabut? Bagaimana cara pesawat mendarat tanpa visibilitas saat ratusan penerbangan dibatalkan untuk alasan yang sama? Teman-teman, saatnya mengungkap misteri ini. Pertama, kamu pernah berada di pesawat yang mendarat saat berkabut? Tulis komentar di bawah ini dan ceritakan pengalamanmu. Baik, begini. Saat pertama muncul, pesawat hanya bisa terbang pada siang hari dan hanya jika cuaca bagus. Pilot harus mengandalkan penglihatannya untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Tapi, teknologi telah melayani kita selama bertahun-tahun dan autopilot bisa mengambil alih. Ya, kadang-kadang. Saat pesawat siap mendarat, mereka harus memeriksa perakiraan cuaca dulu. Pilot menekan frekuensi khusus untuk mendengarkan kondisi cuaca saat itu. Dan salah satu kata kunci yang mereka dengarkan saat berawan adalah sealing. Sealing adalah bagian bawah lapisan terbawah awan di atas daratan. Jika ada sepetak awan saat pesawat hendak mendarat, berarti aman. Tapi, jika ada awan tebal yang terlalu dekat ke bumi, berarti ada sedikit masalah. Satu cara untuk menghitung sealing adalah dengan cloud height indicator atau indikator ketinggian awan. Ini adalah alat yang menembakkan laser ke langit untuk mengukur ketinggian dan jarak awan. Sebagian besar indikator terbatas pada 12.000 kaki. Tetapi, para ilmuwan akan segera menggandakan angka itu. Awan dilaporkan oleh stasiun cuaca dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau AGL. Saat pilot lepas landas, mereka selalu memastikan untuk tahu ketinggian awan di sekitar mereka. Dengan begitu, mereka bisa menyesuaikan ketinggian agar menjauhi awan. Anggap saja sebuah pesawat siap mendarat, tapi cuaca buruk. Awan berada di bawah aturan penerbangan visual dasar sealing 3.000 kaki. Dan pilot hanya memiliki jarak pandang 5 mil. Agar pesawat bisa mendarat dengan aman dalam kondisi ini, dibutuhkan tiga hal. Lapangan terbang untuk pendaratan, alat navigasi di pesawat, dan yang terpenting, pilot terlatih. Mari mulai dengan yang pertama, lapangan terbang. Seperti yang kamu tahu dari konteksnya, ini adalah area luas tempat pesawat bisa mendarat. Saat jet komersial mendarat dengan jarak pandang kurang dari minimum, bandara harus memiliki alat khusus untuk memandu pesawat tersebut. Misalnya, mereka butuh indikator arah radio, yang akan membantu pilot memahami posisi dan arah tujuan mereka. Cara kerjanya seperti GPS. Bayangkan kamu berjalan ke tempat yang tak pernah kamu kunjungi. Kamu masukkan kode pos di Google Maps, lalu tanda panah akan memandumu saat kamu bergerak maju. Kemudian dibutuhkan pencahayaan khusus yang akan menyorot landasan pacu untuk pilot. Terakhir, mereka butuh alat pengukuran visibilitas yang mengukur tingkat visual landasan pacu. Dalam kondisi berkabut, petugas kontrol lalu lintas udara terus berkomunikasi dengan pilot. Mereka menjadi mata virtual pilot. Mereka bisa melacak pesawat lewat radar dan memandu ke landasan untuk mendarat. Pesawat sekarang menggunakan navigasi radio keren bernama alat bantu pendaratan instrumen. Itu digunakan pilot untuk mengawasi frekuensi di landasan pacu tempat mereka mendarat. Dan itu muncul di beberapa alat di kokpit. Alat bantu pendaratan instrumen berisi localizer yang memberi tahu pilot apakah mereka berada di sisi kiri atau kanan landasan pacu. Localizer adalah sebuah antena yang diletakkan di luar sisi keberangkatan landasan pacu. Dan ada beberapa pasang. Saat kamu berada di bandara, cari saja benda merah besar di ujung landas hubung. Itu adalah localizer. Alat bantu pendaratan instrumen juga termasuk glide slope yang menunjukkan navigasi vertikal saat pesawat menuju bandara. Pilot mengendalikan pesawat sedemikian rupa agar jarum glide slope tetap berada di tengah layar saat pendaratan. Ini terjadi untuk memastikan pesawat mengikuti jalur luncur yang benar. Dengan begitu, pesawat bisa menghindari gangguan dan mencapai landasan di titik pendaratan yang benar. Namun, tetap ada pertanyaan. Bagaimana kabut menyebabkan keterlambatan sedangkan ada cara untuk mengakalinya? Itu untuk keselamatan. Saat pesawat harus mendarat dengan jarak pandang minimum, daratan memiliki masalah sangat besar. Alat canggih yang pesawat modern miliki bisa memastikan pesawat mendarat dengan aman. Tapi, pilot terbaik pun harus bisa melihat jelas kaca depan untuk mengemudikan pesawat. Sayangnya, tidak semua bandara memiliki alat bantu pendaratan instrumen. Jadi, jika ada kabut tebal di sekitar bandara yang tidak memiliki teknologi ini, penerbangan akan ditunda sampai kabut hilang atau dibatalkan. Alasan untuk ini adalah uang. Terlalu mahal bagi bandara kecil untuk memasang sistem navigasi radio kecil. Jadi, mereka bertahan dengan gangguan itu. Namun, bandara besar dan sebagian besar pesawat komersial memiliki semua cara untuk mendarat saat berkabut. Meskipun mereka bisa melakukannya dengan mudah, pilot lebih memilih tidak melakukan pendaratan otomatis dalam kondisi itu. Pertama, autopilot bisa merepotkan. Pada dasarnya, itu adalah komputer yang saling berkomunikasi melalui informasi dan perintah. Blah-blah-blah. Bahkan, kesalahan kecil bisa menimbulkan bencana besar, terutama saat pendaratan. Jadi, itu butuh banyak persiapan yang menyita waktu. Dari sisi bandara, jarak pandang terbatas karena cuaca ini menghambat semuanya. Jumlah pesawat yang lepas landas dan mendarat setiap jam berkurang demi keamanan. Pesawat berjarak semakin jauh saat lepas landas, berjalan lambat, dan mendarat untuk menghindari tabrakan. Dan dalam situasi ini, orang-orang lupa bahwa saat ada kabut tebal di bandara, kemungkinan juga ada di area sekitar. Yang akan menyebabkan kemacetan di jalan. Penumpang dan awak kabin mungkin akan terlambat ke bandara. Pada hari cerah, pilot bisa melihat kaca depan dan dengan bangga mengendalikan pesawat jika terjadi sesuatu. Tapi, jika tidak bisa melihat, mereka hanya mengandalkan perintah komputer. Jika terjadi masalah dan mereka tidak bisa mengikuti perintah komputer, mereka harus terbang kembali. Sebelum pesawat mulai mendekati landasan pacu saat berkabut, pilot harus memastikan semua sistem utama mereka berfungsi dengan baik. Lalu, mereka memeriksa sistem cadangan. Setelah itu, mereka melakukan pengarahan saksama tentang apa yang akan mereka lakukan jika ada bagian sistem yang gagal. Begitu pesawat siap, autopilot dinyalakan dan pendaratan dimulai. Proses pendaratan berkabut mirip dengan pendekatan lain saat berhubungan dengan pendaratan. Pilot mulai mengurangi kecepatan, lalu mereka menurunkan sirip pesawat dan terakhir roda pendaratan. Pada saat itu, mereka memeriksa layar dan sistem ELS untuk mengendalikan arah dan ketinggian tujuan mereka. Tapi ada bagian rumit dalam proses itu. Sirip pesawat Saat pendaratan, pesawat memiliki 4 sampai 5 langkah penurunan sirip dan harus dilakukan pada kecepatan yang sangat tepat. Jika pilot menurunkannya terlalu cepat, sirip akan rusak. Jika dia terbang terlalu lambat sebelum lanjut ke langkah berikutnya, pesawat bisa anjlok. Jadi, pilot mengendalikan sirip dan kecepatan pesawat untuk memastikan mereka mendarat dengan selamat dan mulus. Tepat sebelum pesawat melakukan pendekatan terakhir, roda pendaratan diturunkan. Saat pendaratan berkabut, pilot harus terus memberi perintah melalui komputer lain, sistem manajemen penerbangan. Karena tak bisa melihat apa yang terjadi di luar, mereka bersiap mengambil alih jika ada yang terlihat aneh di komputer. Kira-kira pada seribu kaki, yaitu kira-kira 1 menit sebelum pendaratan dan 3 mil jauhnya, pilot memeriksa kembali semuanya sebelum melanjutkan pendaratan. Jika mereka memilih lanjut, keduanya akan mengawasi parameter mesin dan jalur penerbangan. Salah satu pesawat akan mengawasi kendali, bersiap mengambil alih. Detik-detik terakhir adalah saat paling penting. Autopilot harus mengurangi kecepatan penurunan dan sistem harus memberi tahu pilot bahwa ia menjaga pesawat tetap lurus di landasan. Jika ada masalah, mereka harus berputar, mencari tahu masalahnya, memperbaikinya, dan mendekat lagi. Begitu menyentuh daratan, pesawat masih berjalan kira-kira 100 mil per jam. Jadi, pilot harus memutar dorongan dan rem untuk memelankannya. Tugas tersulit adalah mencari landas hubung dan memandu pesawat ke terminal. Jika jarak pandang nihil, truk ikuti aku bandara dengan senter akan berada di depan pesawat, memandunya ke jalur yang benar. Di pesawat modern, sistem IRL jarang gagal. Tapi terkadang, penumpang bisa tahu perbedaan antara pendaratan manual dan otomatis. Jadi, lain kali saat kamu pergi, perhatikan dan lihat. Apakah kamu bisa tahu pendaratan apa yang digunakan? Aku? Aku bingung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini dan bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut adalah beberapa video keren lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.